Calon Wakil Presiden nomor urut 01 K.H. Maruf Amin tampil luar biasa dalam debat ketiga Pilpres 2019 yang mempertemukan kedua calon Wakil Presiden. Dan untuk pengulasnya telah hadir bersama saya pakar psikologi politik Prof. Hamdi Muluk. Prof, selamat pagi. Seru juga semalam ya. Jadi skornya berapa nih Prof? Kalau sekolah kan ada ranking begitu. Kalau menurut Prof dari 6 segmen yang ada, ini gimana skornya? Iya sebenarnya sih relatif imbang-imbang. Tapi mungkin catatan khusus harus kita berikan kepada K.H. Maruf Amin. Saya setuju dengan banyak orang yang mengatakan ini ada sesuatu yang mengejutkan. Luar biasa. Luar biasa. Jadi ada yang mengatakan ini mengejutkan. Saking terkejutnya mengatakan wah ternyata kia kita ini luar biasa. Dia ada yang mengatakan ini dia sebagai branding gitu. Dia mem-brand dirinya sebagai tampilan seorang yang ulama dan umaro sekalipun. Iya kan? Dan itu dalam konsesi Islam dianggap yang paling ideal. Dia ada ulama dan umaro. Dapat dua-duanya di sosok K.H. Maruf Amin. Banyak orang mungkin selama ini agak under estimate. Mengatakan waduh ini tampilan fisiknya aja udah kurang menjanjikan gitu loh. Dan itu dimulai dengan baru pembukaan saja. Selama tulang tahun. Apa namanya. Agak kuno gitu ya. Agak kuno tampilannya gitu. Dan mungkin orang mengatakan waduh ini persepsi masyarakat yang berkembang luas ya sebelum-sebelumnya. Bahwa mungkin dia juga tidak terlalu kekinian. Ternyata gagas-gagasannya dan juga semua pengetahuan-pengetahuan dia tentang kekinian itu juga bagus. Dia bicara semalam tentang bukan lagi unicorn, dekakorn katanya kan ya. Dia bicara tentang perkembangan teknologi digital. Saya lihat juga wawancara dia terakhir tentang kartu itu. Dia bilang itu kan cukup dengan satu kartu KTP aja. Dia mengatakan ini bukan soal kartunya. Ini soal penerima manfaat sektor per sektor. Dan ini hanya ditandai oleh kartu itu cuma alat. Dia bilang kan ya. Kalaupun nanti teknologi sudah agak lebih maju, KTP bisa. Dia jadi satu. Bahkan dia bilang dengan sentuhan satu jari di smartphone itu semua bisa sudah selesai. Kalau yang dimaksud adalah single identification number itu. Berarti kan dia paham betul hal-hal yang kekinian. Jadi image orang tentang kemikruf yang zaman dulu begitu sirna. Patah semua ya. Patah semua. Dari debat semalam. Dan semalam juga cara dia menampilkan gagasan. Sistematis sekali. Data-datanya juga ternyata mengagumkan. Akurat. Jadi mungkin banyak orang yang selama ini mengatakan mungkin dia tidak terlalu lagi mengasai data-data yang kekinian. Ternyata dia mengasai juga. Jadi dengan begitu kalau kita lihat siapa yang lebih bisa memenangkan hati rakyat. Saya lebih jenuh mengatakan kemikruf. Kemikruf ya. Tapi secara umum jalannya debat itu banyak yang bilang terlalu adem begitu. Prof kurang greget. Apakah Prof juga menangkap itu? Oh iya. Jadi kalau dibandingkan dengan dua debat sebelumnya. Terutama debat kedua. Itu kan yang namanya crossfire itu saling menyerang itu. Saling mengkritik itu lebih kelihatan. Bahkan ada yang mengatakan kalau dibanding di Barat Tinju ini ada semacam smackdown. Ada uppercutnya, ada kartnya. Di debat kedua ya? Di debat kedua gitu. Itu tidak ada di debat ketiga. Tidak ada. Jadi debat kedua ini menurut catatan saya kalaupun ada misalnya saling katakanlah semacam serang-menyerang itu. Paling soal stunting itu. Penanganan gizi dari mulai ibu hamil sampai menyusui itu. Itu ada gitu loh. Terus di lain. Oh sebenarnya juga soal badan riset nasional ya sempat ada. Iya. Badan riset nasional tapi tidak ada yang saling menyerang. Jadi kebanyakan polanya adalah ya 01 menceritakan mealaborasi gagas-gagasannya gitu loh. 02 tidak terlalu banyak menanggapi dia, bicara lagi gagas-gagasan dia. Dan itu terjadi begitu terus kebanyakan gitu loh. Prof tapi dalam mengelaborasi atau menyampaikan pemikiran begitu ya. Cawapres 02 ini banyak menyebut tokoh. Seperti misalnya ada Ibulis dari Seragen, Ananda Salasabila dari Pemekasan yang sebetulnya sulit untuk diverifikasi. Begitu ini Big Data pun merekam bahwa muncul pertanyaan ketika itu dimunculkan. Ini siapa gitu. Nah secara psikologi politik itu gimana Prof melihatnya? Jadi sebenarnya kalau kita bicara debat ini kan program kebijakan gitu ya. Ini tidak lazim sebenarnya kalau kita tidak salah, kita tidak bilang sesat pikir begitu ya. Karena begini, kalau kita mengidentifikasi masalah, itu levelnya memang harus level agregat makro. Karena itu yang bisa diselesaikan dengan pendekatan programmatik atau pendekatan kebijakan. Seluruh orang yang mengerti tentang analisa kebijakan sebagai dasar untuk merumuskan program, itu cara berpikirnya begitu. Bukan cara berpikir satu, dua kasus, dua kasus begitu. Buat kebijakan. Buat kebijakan. Karena kan kalau yang namanya kasuistik, itu kan levelnya, level psikologis. Katakanlah begitu, level individual psikologis. Setiap orang bisa mengalami problem yang macam-macam gitu loh. Tapi memang keluh-keluh satu dua orang ini bisa menjadi problem kebijakan kalau itu yang merasakan banyak. Gitu loh. Jadi itu tolok ukurnya. Semua orang juga tahu itu. Jadi indikator-indikator makro, kita olah, kita akan jadikan dasar untuk membuat kebijakan. Nah, jadi ketika bicara diangkap satu, dua kasus, kasus istik entah di mana, itu juga menyembuhkan, ya kadang-kadang olok-olokan begitu. Banyak orang mengatakan ini bulis yang mana. Nah, itu. Ya, bulis banyak di Indonesia ini gitu kan, dia kasus yang mana. Terus, Sandi mungkin mengatakan, saya pernah ketemu gitu loh. Ya orang bisa juga, saya juga pernah ketemu bulis-bulis yang lain. Jadi, apa, jadi, jadi, perdebatan juga aneh nanti gitu kan. Ya, 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 gitu loh kan. Oke, baik. Orang belum tentu merujuk hal yang sama, tapi kalau kita bicara misalnya, oke, persoalan kita adalah pengangguran. Kita bicara angkanya berapa persen, gitu. Cara mengatasinya bagaimana, gitu. Apakah programnya memang, apa, dari GTMED untuk mengatasi program. Dalam level debat itu lebih tepat, begitu ya? Itu lebih tepat, gitu loh. Baik. Namun sebetulnya yang dinantikan publik adalah ingin melihat program kerja, apa yang akan dilakukan, begitu. Betul, itu sebenarnya. Nanti diberi amanah untuk memimpin, begitu. Nah, sebagai pemilih, Anda merasa mendapatkan informasi itu nggak dalam debat kemarin? Ya, sebenarnya debat semalam itu menurut saya ada kemajuan, ya. Dalam hal bahwa elaborasi konsep-konsep atau permasalahan itu sebenarnya dapat. Jadi, mulai dari aspek kesehatan, pendidikan, ketenaga kerjaan, semua masalah diungkap, gitu loh. Dan data-data juga relatif ditampilkan, gitu loh. Nah, bagi saya, ini bagi publik, ini juga kita akan dapat sesuatu lah dari debat semalam. Walaupun memang sulit ya debat untuk mengelaborasi lebih jauh dengan waktu, satu menit, dua menit, begitu ya. Tentu nggak dapat juga semua lebih detil, gitu loh. Tapi kurang lebih, sebenarnya garis besar dari dua pasor ini kita dapat, gitu loh. Ya, mau dibawa kemana begitu itu sudah jelas, gitu. Oke, artinya performa keduanya pun sudah menunjukkan persiapan yang matang, gitu lah. Betul, jadi ini yang catat kita. Sebenarnya dua-duanya itu sudah menunjukkan persiapan yang lebih matang, ya. Jadi, mereka kelihatan berlatih serius, betul. Ya, relatif sebenarnya menguasai masalah ini, cuma stilenya beda, gitu loh. Jadi kalau Pak Ma'ruf itu konsisten, dia mulai dari visi-misi Jokowi-JK, Jokowi-Ma'ruf diturunkan dan selalu konsisten mengatakan kami melanjutkan program Jokowi-JK. Yang sudah baik, dan ada beberapa program di bawah visi-misi Jokowi-Ma'ruf. Dan itu lebih banyak menampilkan visi-misi Jokowi-Ma'ruf. Tapi Pak Sandi ini kadang-kadang yang ketangkap oleh publik, itu keluar dari visi-misi Jokowi-Ma'ruf. Jokowi-Ma'ruf bisa kita lihat penampilannya semalam. Lebih matang, gitu ya, dan lebih wise lah menurut saya. Baik. Jokowi-Ma'ruf, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih.